Saya itu kan backgroundnya seni rupa di Jogja ya. Masuk studio, wah namanya masuk studio pertama kan. Peringot segede jagung, perasaan gimana, berkecamuk ya. Bikin naskah, take-nya di situ juga, melibatkan penyiar-penyiar radio. Lalu materi saya bawa ke Jakarta untuk di mixing. Alhamdulillah lolos gitu dah. Bisa mengikuti beberapa suara. Hai, hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di KMC Channel dalam program kreasi podcast bersama berkreasi. Wow, pasti kalian lihat ada sesuatu yang beda di sini. Oh, pastilah. Tahun 2023 harus beda. Ada sesuatu yang baru dalam kreasi podcast kita. Tapi ini dimana ya? Kayaknya... Ah, ya. Saya sering lihat lokasi ini di IG. Dan ini adalah studio iklan Kat Tukat. Dan kali ini bintang tamunya adalah owner Kat Tukat. Dia seorang legend di Sandiwara Radio. Siapa lagi kalau bukan? Mas Haryoko. Halo Mas. Halo. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, sehat, semangat. Waduh seneng banget saya bisa ke sini Mas. Alhamdulillah. Akhirnya saya bisa ke sini. Setelah saya lihat beberapa foto-foto di IG. Ini dimana sih Kat Tukat? Karena saya pertama kali datang Kat Tukat itu di Cikini Mas. Mas, di Cikini. Itu sebelum Masahi? Sebelum Masahi. Lama ini ya? Lama juga ya. Kat Tukat itu berapa teratus tahun. Mas Yoko, ini kenapa dikasih nama Kat Tukat itu awalnya gimana Mas? Nah, Kat Tukat itu kalau di breakdown. Kat itu kan potong. Ya, jadi potong-memotong. Oh. Apa yang dipotong gitu ya? Tergantung. Persepsi kita apa gitu kan. Oke. Dulu banyak nanya, ini cut tuh, cut? Atau apa? Iya. Ada yang nyebut-nyebut. Terus yang dipotong apa sih? Rambut? Atau potong kayak sunat gitu bisa jadi kan? Tapi kita kan potong-potong audio. Editing audio. Oke. Jadi kita nama secara ofisialnya sih PT Cahaya 2 Kreatif. PT Cahaya 2 Kreatif. Cahaya 2 Kreatif. C2C. Ya udah kita jadikan. Oh itu. Kat Tukat. Kat Tukat. Ya. Tapi ya itulah dulu banyak nyebut apa ini kayak rumah makan Aceh. Atau Kat Salon. Atau apa ya. Whatever lah. Terserah lah. Pokoknya yang penting kita lama-lama orang tau, oh Kat Tukat studi rekaman ya. Oke. Nah ini kan Mas Yoko ini sebagai owner ya kalau gak salah ya. Kat Tukat. Awalnya gimana Mas? Prosesnya akhirnya memiliki studio iklan. Dari awal terjun ke dunia studi suara. Wah kalau itu ceritanya panjang kali lebar. Sama dengan luas. Kuat. Hehehe. Oh iya makanya ini panjang mau cerita yang mana dulu nih. Gitu ya. Dari awal. Dari awal. Mas Yoko ke Jakarta. Iya. Tiba-tiba masuk ke dunia. Industri seperti sekarang. Sandiwara dulu ya Mas ya. Kalau gak salah ya. Sebetulnya gini. Saya itu kan backgroundnya seni rupa. Seni rupa. Di Jogja ya. Oke. Sekolah dari SD nggak pernah TK ya. SD SMP lalu sekolah seni rupa. Oke. Nah kuliahnya saya di Udayana. 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 Bali. Enggak. Ibu saya yang bilang. Kok? Ya ketika mau kuliah ibu saya bilang Udayana. Oh Udayana. Gak usah kuliah. Masuk Pak Eko. Wah akhirnya saya menemukan lawan yang tangguh. Iya. Karena memang kondisi saat itu. Bener-bener. Saya lahir di Jogja. Tapi Jogjanya kalau di cari mungkin sekarang. Gunung Kidul. Di bawah. Bantul. Oh Bantul. Dari Bantul. Pokoknya jauh lah dari Jogja. Di map mungkin gak ketemu gitu ya. Tapi kalau sekarang pakai aplikasi sih bisa. Kalau zaman dulu gak ada. Karena dulu listrik belum masuk. Saya SD sekolah nyeker. SMP masih nyeker. Pakai sepatu itu ya ketika di sekolah sini Rupa Jogja itu. Oke. Tapi Alhamdulillah saya SMP-nya di luar negeri. Keren kan? Iya. Ibu saya gak mampu. Tapi saya sekolah di luar negeri. Karena di negeri gak keterima. Ya akhirnya mau gak mau di luar negeri. Saya mikir lagi. Padahal luar negeri itu swasta buangan gitu. Karena negeri gak nampung. Yaudah semua yang gak ketampung di negeri yaudah. Sekolah di luar negeri. Iya. Tapi di Jogja ya? Di Jogja. Bukan di Jogja. Di kampung itu tadi. Oh di Bantu. Tapi sekolahnya cukup mewah. Kalau menurut saya dulu. Ya apa ya. Apa ya. Dibilang mewah itu ya. Mepet sawah. Tiga. Kosok. Wah itu gantul ya. Kalau udah. Kalau lima udah langsung ya. Close ya lima. Langsung menutup. Ya gitu lah. Tapi saya selalu bersyukur dengan apapun kondisi setiap kondisi yang kita terima ya. Iya. Tapi dalam kondisi seperti sekarang pun saya lebih terus setiap hari banyak bersyukur. Dan mengingat pengalaman kecil itu justru saya senang gak setiap orang punya pengalaman seperti saya. Gitu kan. Ya udah lah. Sekolah sendiri lupa. Akhirnya lulus 4 tahun tahun 80 ke Jakarta. Jakarta. Sempet kerja di apa ya. Kayak di BDK. Pernah kerja gaji 20 ribu waktu itu. Sebulan? Iya sebulan 20 ribu. Terus tahun 80? Tahun 80. Tapi saat itu kita naik bus cuma 50 perak loh. Naik bus Metro Mini, Kopaja ya itu 50 perak. Dan saya juga cukup mengakalinya saya harus beli karcis. Karcis pelajar di lapangan banteng. Lantunya pajang banget. Tapi okelah untuk mendapatkan disukur 50 persen. Jadi kita robek karcis. 25 ribu. Eh 20 ribu ya. 25 ribu. 25 ribu. Gaji 20 ribu. Gaji 20 ribu. Gaji dong. Iya. Tapi Alhamdulillah cukup-cukup aja dan kita happy. Jadi kita jalani waktu itu sambil terus mencari peluang. Ini apa ya kira-kira yang sesuai dengan skill dan kemampuan. Kan lulus seni rupa kan. Iya. Kita ngelamar-ngelamar ke poskota masukin kayak kartu. Komik gitu ya. Tapi nggak ada yang tembus. Akhirnya kita tembus-tembus ke Swadaya Pra TV. Sanggar. Karena apa? Kita sempet ikut bikin cover Sanggar Cerita kaset waktu itu ya. Oke. Apa pertama kali gambar Sanggar Cerita itu? Pertama kali itu cerita seri ke-50 sekian ya. Itu ceritanya tentang naga ya. Saya lupa-lupa inget. Tapi cerita sebuah naga raksasa yang meneror sebuah kampung gitu. Dan akhirnya. Dari situ akhirnya ditawari. Mau nggak kalau kerja di Swadaya. Ya udah masuk saya kerja di Swadaya. Gaji berapa ya? 65 atau 75 ribu lah. Lumayan ada pendekatan yang cukup. Tahun? Masih 80 juga? Tahun 82. 82. Oh iya. Lebih besar dari yang 20 tadi ya? Iya. Udah lebih besar. 3 kali lipat ya. Lumayan. Alhamdulillah. Itu bisa buat. Iya saat itu neraktir. Udah bisa beli makan nasi padang. Walaupun nasi padang. Waktu itu masih mewah banget loh. Jadi kita kalau makan juga ya tahu diri lah. Dengan kemampuannya segitu. Ya udah. Akhirnya. Ada sebuah kesempatan yang diberikan saya. Karena di Swadaya kan saya lihat ada Feri Fadli di situ. Ada Yvonne. Terus ada Maria Untu. Ada Eli. Ada Eli. Wah ini tokoh-tokoh yang sering saya lihat di TV. Member agama Kristen kan waktu itu. Setiap Senin malam ada. Wah ini orang-orang hebat semua. Kok ada perasaan saya? Aduh gimana ya. Kalau misalnya saya juga ikut. Apa. Terlibat. Terlibat. Terlibat di kegiatan mereka. Eh di Lalah mungkin. Disitulah. Allah memberikan saya jalan. Bahwa ada salah satu sutradara dari Sanggar. Banggil. Karena kekurangan pemain. Dan dia bikin sandiwara bahasa Jawa. Dan ada yang kasih tau itu. Orang Jawa kan itu. Yoko. Iya. Ayo bisa gak. Masuk studio. Wah namanya masuk studio pertama kan. Keringet sekedih jagung. Perasaan gimana gitu. Berkecamuk ya. Tapi karena ada dorongan yang kuat dari dalam. Akhirnya kita coba aja lah. Bisa. Dan perannya memang gak banyak-banyak. Hanya beberapa kalimat gitu. Alhamdulillah. Lolos gitu dah. Lolos. Begitu lolos. Saya makin penasaran. Boleh gak scriptnya saya ambil. Saya ini buat belajar di rumah. Berarti ya. Malah saya minta script-script yang lain lagi. Untuk belajar. Karena ada. Ada tadi. Ada perasaan. Enjoy. Ada perasaan. Happy. Dan itu. Ternyata itu adalah sebuah passion namanya. Bahwa kita seneng gitu kan. Udah lah. Suatu. Hari. Saya dikasih kesempatan yang lebih. Banyak lagi. Dan saya harus nunjukin sebuah. Masih di Jawa juga. Masih. Bahasa Indonesia. Udah mulai bahasa Indonesia. Walaupun juga dengan kemeteran. Dengan deg-degan. Tapi tetap ya. Kita punya usaha. Yang kuat. Bahkan saya. Dari naskah-naskah yang ada. Saya terus latihan di rumah. Jadi suatu kesempatan. Saya dapet peran yang lebih panjang. Akhirnya juga dapet kesempatan untuk. Menangani. Atau. Semacam. Director ya. Untuk menangani Sandi Waradu. Karena saat itu Sandi Waradu. Lagi jamur banget kan. Benar-benar. Sanggar Pra TV Suadaya itu. Satu bulan bisa memproduksi berapa judul gitu. Dan mereka kekurangan. Saya. Saya. Kebetulan juga punya. Apa ya. Punya rasa. Dorongan yang tinggi. Yang kuat untuk. Saya harus bisa. Saya harus bisa. Jadi. Dari situlah. Akhirnya. Kemampuan saya. Kemampuan saya. Kebetulan juga. Bisa mengikuti beberapa. Suara. Ya. Misalnya kayak suara binatang. Suara kakek-kakek gitu kan. Ya. Dan saya seneng itu. Dapet kesempatan pula. Eh. Iklan radio. Yang. Durasinya 30 second. Oke. Tapi saat itu kan. Belum ada WA. Belum ada telepon. Belum ada ini. Jadi. Dari hari Senin. Saya dikasih tau. Mas Yoko. Nanti hari Kemis. Ada iklan ya. Hah. Iklan apa radio. Waduh. Makin deg-degan. Iklan sesuatu. Apa ya. Sangat deg-degan. Dan tegang banget. Boleh gak lihat skripnya. Enggak usah. Nanti aja. Kata Mbak Eli. Istrinya Mas Hari. Oh iya. Lalu pas hari Kemis. Dikasih. Apa. Naskahnya. Kliennya dari Citra Lintas. Almarhumah Mbak Rini Sutomo. Waktu itu. Saya lihat ada dua peran nih. Ada. Ayam. Ada orang. Ya. Ini satu lagi siapa? Ada dua peran. Satu lagi Mas Elsa Surya. Kenal gak? Pak Elsa ya. Ya Pak Elsa Surya. Udah. Pak Elsa jadi orang. Mas Yoko. Ayam. Aku jadi ayam. Ya iya. Bener. Jadi memang tentang iklan promo. Sebuah. Apa. Bungu masak ya. Roiko ya. Roiko. Roiko. Dari. Dari. Lever. Jadi iklannya. Bunyinya gini. Itu ada dialog ayam. Ya. Kayak. Puk. 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 Jadi Pak Elsa menerjemahkan. Puk. Puk. Luar biasa. Dan sampai sekarang. Aduh. Sayangnya ga punya rekamannya ya. Kalau ngerekamannya udah seru banget ya. Itu diawal dari situ. Nah akhirnya kemampuan untuk mengikuti suara-suara itu juga terus saya kembangin. Oke Mas Yoko, balik ke Sandiwara Radio Kan tadi dari Yang berbahasa Jawa Saya belum minum dulu ya Mending kalau take-nya Cuman sekali Sampai 27 take Gimana Itu dia Kenapa kata ayamnya Kenapa ini yang niru sayur Iya Tapi Alhamdulillah itu menjadi Pintu Pintu rezeki buat saya Apapun Setiap orang kan harus mensyukuri Apa yang kita punya Yang diberikan Allah pada kita Kita harus memaksimalkan itu Sebatas kemampuan kita masing-masing Nah kembali ke Sandiwara Radio Kan pertama di berbahasa Jawa Drama Radio apa yang berbahasa Indonesia Pertama kali Mas Yoko ikuti Ya buih-buih menerpaca krawala Itu Sandiwara Karangan Almarhum Niki Kosaseh Bukan Niki Oh Niki Kosaseh Waktu itu Direkturnya Almarhum Pak Abud Almarhum Pak Abud Karena Entah kedeketan saya Karena rumahnya berdampingan di Podongu Kasih Jadi kalau ada Pak Abud Itu juga banyak sekali memberikan Satu kesempatan Untuk saya terlibat di dalam setiap projeknya Nah itu Yuk Lu ikut ya main ya Jadi apa Johnny Kalam Ceritanya bintang film Johnny Kalam Wah gagal Udah kayak lu deh Tapi karena saya masih baru Jadi kalau baca naskah itu gugup Ada gemeternya gitu loh Wah ini bukan Johnny Kalam ini Ganti aja Siapa? Johnny Gugup Johnny Gugup Bener Akhirnya diganti Johnny Gugup juga Perannya bukan Johnny Kalam Johnny Gugup Tapi ya Kembali lagi Itu menjadi satu trigger buat saya Untuk Aduh gila nih Masa bintang film Ngomongnya gugup sih Jadi belajar lagi Lebih banyak lagi Supaya Apa ya Bener-bener Apa yang diinginkan oleh Direktur Oleh sutradara itu Oke Espektasinya terbayarkan Gitu loh Selain bui-bui Pernah terlibat di Tutur di luar Seharusnya bu Atau Tutur di luar Tutur di luar itu Ada beberapa peran Yang pertama Saya jadi Kubelekan Tokoh Dari Cina Yang invasi ke Nusantara Waktu itu Dengan bahasa Cina Gitu kan Karena saya Ada beberapa iklan radio Yang sempet saya share Berbahasa Cina Walaupun ini Cina sengkek Dari mana Gak tahu Tapi saya berusaha Untuk Terus Jadi Boleh gak Kita orang Sudah makan Pagi-pagi Lu orang belum makan Silahkan Salapan dulu Lah Kira-kira Tua Empu Resivisambudi Ya Karena saya Bisa Mengikuti Tokoh Dialek Kakek-kakek Misalnya Oke Itu Udah Apa lagi ya Panji Ketawang Panji Ketawang Dewasa Dan Ada beberapa Nama lain yang saya juga Di Tututun Di Tututun Dan Mahkot Mayankara Itu kan lanjut Dua sequel Dan ketemu Istri di Drama Radio Di Sanggar Di Sanggar ya Iya Mbak Neni Haryoko Dulu disebut Mbak Neni Sumardi Kalau gak salah Dulu itu penyiar Radio Kaya Manis Itu juga saya Gak sengaja Itu ya Ketemunya Ya udah Ketemu gitu aja Kok tiba-tiba Sering berkomunikasi Saya sering dengerin Siarannya Kok lama-lama Kita punya komitmen Ayo Kita Beli mobil Bagi dua Gitu kan ya Loh Gak bisa jalan dong Iya bagi dua Yang kiri Dia Ya Kalau dia mau Kanan Kanan Bagi dua gak bisa jalan Iya Udah Akhirnya kita komitmen Kalau nanti gak jadi Ini gimana Ya udah Kita jual Bagi dua aja duitnya Tapi alhamdulillah Mungkin harus jalannya begitu Jadi udah Channel kan di drama radio Enggak disitu deh Kayaknya waktu kita Rame-rame jalan ke Anyer Pertama kali ketemu Terus di Oh ya udah ceritanya begitulah Dan itu mungkin Setiap orang kan punya Cerita sendiri ya Betul Betul Akhirnya ya sudah Akhirnya tahun 85 Saya nikah Dan masih sama-sama di Sanggar Dia di Sanggar PraTV Sebagai pemain Freelancer Saya di Suadaya PraTV Suadaya kan yang mengelola Iklan-iklan komersial Tapi saya juga Gabung di Ini Sangga Umunitas Sanggarnya juga Karena deket dengan Semua pemain-pemain Sanggar Ya udah Mulai dari situ Saya banyak belajar Bahwa Terutama belajar Masalah sikap Karena Ya semua Pekerjaan Sebagai manusia Pasti Basicnya adalah Di dalam Etik-etik itu sendiri Mau profesi Apapun juga Akhirnya yaudah Kita ikutin terus Sambil terus Saya juga Mengembangkan diri Dan belajar Lebih banyak lagi Tentang bagaimana Memperdalam Apa namanya Studio Tapi Tadi pertanyaan awal Bagaimana sih Katu Kat bisa berdiri Dari awal Apakah sudah punya Bayangan Punya Perusahaan Punya kantor Punya studio Enggak ada sama sekali Jadi kita ngalir aja Jadi berapa tahun Di Suadaya saat itu Di Suadaya Dari tahun 82 Sampai 93 11 tahun 11 tahun Kemudian saya Gabung di Trans Productions Yang kita Oh iya Berarti saya ketemu Pertama kali Mas Yoko Di Trans Kan dulu kita bikin Drama Radio Sepat Ya betul Ketar manusia pilihan Benar Benar Yang Per Genre Muslim Apa Kita bikin disitu Dari situ 2001 Itu Masih kerja disitu Masih kerja Masih kerja Kita kerja Jadi karyawan Tapi juga kita Bekerja disitu Sambil membangun Relationship Hubungan dengan Beberapa teman Bukan hanya klien Tapi juga teman-teman Talent VO Segala macam Nah ketika Ada yang ajakin 2001 Yuk kita bikin sendiri Ya udah Akhirnya kita Memberandikan diri Di Cikini itu Cut to cut itu Akhirnya 2002 Awal start Luar biasa 2002 Keren Dan karena passionnya Memang di audio Yaudah Saya Harus Apa ya Harus tetap Berdiri di audio Makanya ketika Saya sempat Apa Kepleset Jadi Model iklan Segala macam Memang besennya Dari audio Dan saya udah Oh iya Saya kebablasan nih Balik lagi aja Ke audio Iklan yang paling ikonik Di TV Sariwangi 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 tahun 2008 Akhir ya Itu ada beberapa versi ya Nah nanti Lihat aja Ada Ada Model iklannya Artis Oh iya Waktu itu permintaan Untuk Bantu teman-teman Shooting Brand iklan Juga banyak Yang minta Producer Minta casting Sana-sini Makanya Saya pikir Wah ini kebablasan nih Audio saya bisa berantakan nih Udahlah Akhirnya saya lepas Saya tak terfokus Di audio Di studio Oke Nah saya melihat ada Penghargaan nih Mas Yoko Ini penghargaan apa Mas Yoko Dari Nikiko Sasi Award Jadi Dulu itu ada Indonesian Radio Awards Itu yang setiap tahun Mengadakan sebuah kompetisi Dengan beberapa kategori Ada Komersial Ada Sandiwara Radio Ada Feature Ada Lain-lain Yang Yang Diadakan setahun sekali Saya Masukin materi Itu tahun 2014 Kalau gak salah ya 2014 Kebetulan Tidak ada juara satu Adanya dua Yang itu Tidak ada juara satu Itu yang saya masukkan Materi radio Dari Makassar Karena waktu itu Kita diundang Sama UNICEF Untuk bikin radio Workshop disana langsung Dari mulai bikin naskah Tegnya disitu juga Melibatkan penyiar-penyiar radio Lalu materi Saya bawa ke Jakarta Untuk di Mixing Saya masukin Ikut ke Indonesian Radio Awards Berarti ini bukan serial ya Serial Tapi ada 6 episode 6 seri Oh 6 seri aja Tapi pemainnya Dari Dari Makassar Dengan Logar-logar Makassar Dan Mas Yoke yang bikin Iya Saya sama Pak Joko Lelono Sebagai writernya Belajar bahasa Makassar dulu dong Iya Belajar bahasa Makassar dulu dong Oh iya Harus tau loga-logar Makassar Harus tau loga-logar Makassar Saya sih mah halus Bisa nya Iya Disana tuh banyak Makassar Banyak Makassar Hah serius Maha halus Saya mah halus Kalau dia roh halus Ini Makassar kan banyak Ki Banyak Mie Bukan begitu Mie Oh iya Loganya begitu ya Iya Belum pernah soalnya Gak tau Makassar Seperti itu Dan ini Alhamdulillah dapat juara dua Sama aja juara satu Sebetulnya Karena gak ada juara satu Atas nama PH Atau atas nama pribadi Atas nama PH Oh atas nama Katukat ya Katukat yang mengajukan Oke Wow Gila Sangat dekat Dari sini dapat Akhirnya kita tur ke Jepang Bareng Eli Ermawati Maria Untu Ferry Fadli Ada 8-9 orang Waktu itu Satu minggu di Jepang Karena yang Sponsornya Gobel Oke Maksudnya yang Mas Yoko sebutkan tadi Mbak Eli Mas Ferry Mereka Saya usulkan Yang mengulakan Waktu itu Mas Marhan Yang sekarang jadi Anggota DPR Dia bilang Wah ini kalau ngajak-ngajak Pemain yang Sandiwara Senior Seru kali Ya udah boleh Siapa aja Yuk Mungkinan mereka bisa Jalan Gitu Alhamdulillah Nah ini kan Semuanya kan Perjalanan ya Sebenarnya pengalaman Pengalaman kita Makin kesini Makin tambah pengalaman Nah dari Dari Semua Karakter yang pernah Mas Yoko Toko Isi Ada gak yang ikonik Yang sangat berkesan Kalau Tokoh ya Tokoh di Drama Radio Kalau drama radio Apa ya Ya itulah Yang paling Ini banyak ya Empu Renteng Empu Renteng Itu memang Empu Renteng Anak buahnya Tom Bajil Sama Dewi Sambi Itu tiga Tiga serangkai yang Selalu menghambat Boleh mungkin Mengingatkan ke Dablover yang Ini Suara om san Mengisi Empu Renteng Empu Renteng Itu Suaranya Seperti apa ya Hehehe 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 Arya Kamandanu Kamu tidak akan Bisa kemanapun Juga Karena kami Bertiga Tetap akan Disini Untuk menghambat Langkah-langkahmu Hehehe 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 Ternyata gonis Tapi kalau Buat saya Yang paling berkesan Dan lucu Itu iklan Sebenarnya Ada tokoh iklan Yang sampai sekarang Masih dipasang Kalau gak salah Oke Koko keren Seri gak Esle Seri dengan rasa Coklat yang Dahsyat Hehehe 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 Oh itu Mas Yoko Iya Itu dari tahun 1903 Sampai sekarang Masih ada Masih ada Oh iya Last time achievement Itu Lebih dari 20 tahun Ada gak sih Mas Ada gak sih Penghargaan Untuk Apa Industri iklan Gak ada sih Wah harus Diada itu Mas Diusulkan Ke pihak Iya Seru itu Apa Iya Kalau penyanyi Dapet Pasti Perlu diajukan Nanti kita Perlu itu Keren Tapi ada Organisasinya gak sih Untuk iklan Iklan sih Saya denger Tadi teman-teman Vio Talent Sering mengadakan Semacam apa ya Bagu Yuban Dulu ada Apa Teman S.I.I. Oh iya Suara iklan Indonesia Dan lain-lain Tapi ya Enggak ada yang jalan Sampai sekarang Ya Akhirnya Ini kan kebutuhan Masing-masing Ini kan sebenarnya Lebih ke personel Tapi saya setuju Kalau misalnya Bikin bagu Yuban Itu hanya untuk Membangun Sebuah keluarga Jadi gak ada Masalah harga Masalah apa Segala macem Tapi ya Kembali lagi Ini kan Masing-masing ya Kita bisa Jadi Apa Gunakan Komunitas itu Sebagai Apa Rumah Untuk kita Saling sharing Cerita Tentang klien A Klien B Yang begini-begini Itu harusnya Begitu kan Lebih Lebih enak Jadi kita bisa Update Sesuatu Yang terjadi saat ini Tapi saya salut Dengan anak-anak Sekarang justru Mereka kayak Bimoki Terus ada lagi Si Tissa Yang dengan Double N Writer Terus juga ada Siapa Binta Dan Niko Segala macem Anak-anak muda Sekarang lebih Lebih kreatif Karena Saya apresiasi Mereka membuat Sebuah perkumpulan Yang bisa Mengimpun Bakat-bakat Dari teman-teman Di luar sana Untuk mereka bisa Berani bersuara Dan punya Satu Apa ya Basic Cara bersuara Yang benar Zaman dulu Kita kan gak ada Iya Benar Kita dulu Learn by doing aja Karena kemohon Masing-masing aja Pengen belajar Pengen mengubahkan diri Atau enggak Ada penerus Mas siapa Di dunia Sedih suara Anak cucu Udah mulai Oh iya Niko Niko Semuanya Ininya disitu Jadi kita Sama istri juga Tahunya di dunia ini Yaudah Sampai cucu Sempat-sempat Ikut di Model iklannya ya Siapa Niko Niko Waktu umur Lima setengah tahun Yang iklan Obat Waisan Comic Waisan Oh iya Pernah nonton gak Belum lahir Oh belum lahir Belum dibikin juga Kalau kita kan Angkatan senior Apa senior Senior itu Senang istri orang Eh tapi saya bukan Ini seniman Saya kan seniman Senang istri teman Senang istri teman Bodo Artinya gini loh Kita menyenang istri teman Bukan berarti kita cinta Oh iya Tapi kita menyenang mereka Bener bener Harus dong Masa istri teman Gak kita senengin Berarti kita benci dong Iya iya Tapi rindu Tia nana sutian Gak nyampe lagi Gak nyampe Gak nyampe Nah Mas Yoko Setelah Sekian puluh tahun Di dunia Suli suara Iklan Dan Apa model Suka dukanya Apa ini Mas Yoko Apa ya Iya Kalau suka duka sih Sebagai manusia Pasti adalah Nggak sukanya dulu Namanya Profesi Profesi itu Sebetulnya Kalau saya kebetulan Memang menyukai Jadi gak ada beban Buat kami Gitu loh Karena Iya Enak sih Kita bersuara Tanpa modal kan Iya Nggak ngeluarkan modal Secara fisik Tapi begitu pulang Kita dibayar Paling enggak Dua minggu Ditransfer Iya betul Gimana gak enak Semua orang Pengen kerja disitu Makanya sekarang Pengen jadi VO talent Semua orang Bahkan banyak Dari klien saya Yang para kreatif ini Mereka ngiri Enak banget sih Enak banget sih VO talent Cuma ngomong Blah-blah-blah Abis itu pulang Dapet dua versi Tiga versi Mereka kerja Yang di studio Masih ngedit Bener-bener Si kreatifnya Masih berantem Sama klien Untuk presentasi Belum dia harus Meras Otak Untuk mencari ide Yang beda Dari yang lain Gitu kan VO talent kan Bukan mengecilkan Arti VO talent Tapi Posisi dan peran Itu memang ada Di bagian VO talent Memang paling ini Gitu Itu sukanya Sukanya Dukanya juga Kalau kita Ditinggal keluarga itu Kita pasti berduka Iya kan Iya bener sih Itu dukanya disitu Iya bener Iya dong Teman-teman tercinta Kita mendahului Kita pasti duka Bener-bener Kita ini enak dukanya kan Bener-bener Ya dukacitanya disitu Iya bener Salah ya Biar gak mikir Kita ke Sesi Games Oke Oke Mas Yoko Ada 10 pertanyaan nih Mas Yoko Boleh jawab Boleh gak Harus dijawab Harus dijawab Jawab cepat Jawab cepat Jawab cepat Gak boleh skip Gak boleh skip Gak bisa Oh katanya Kalau Kata Omerik Kalau bener Kalau bisa skip Kita coba ya Iya Pokoknya kalau salah Gini gini Aku mau Berusaha Kalau nanti skip Langsung Gak lega Makan skim bayar Satu pertanyaan 50 loh 10 berarti 500 Udah gak ada pertanyaan Yang pertama Kalau disuruh milih Pilih VO iklan Atau pelukis Nah ini Seperti ini Karena Sebenernya bisa dua-duanya Tapi kan gak boleh dua ya Iya harus milih Aku lebih seneng Melukis Kalau melukis itu Alasannya apa Karena kita punya Peninggalan Legacy Oke Walaupun iklan juga Oh ini suara Kakekmu dulu Tapi kalau Melukis itu Gak tau deh Aku Ngerasa bahwa Dengan karya-karya Yang ada Yang sederhana ini Orang masih bisa Nginget terus Dan secara fisik Ada siapapun Bisa lihat Aku lebih pilih Kayak yang lukis Lukis ya Biasanya alirannya apa Realis Realis ya Tapi bukan aliran Ciliwok Oke Yang kedua Kalau disuruh milih lagi Take di studio orang lain Atau take di studio sendiri Ya sendirilah Gak pake ongkos Anytime Kapan aja 24 jam Kalau perlu ya Termasuk hari ini Kita ya Nah Tapi mohon maaf Kalian harus dateng kesini Soalnya Pasti kalian gak suka banget Bisa jalan-jalan ya Kalau saya diundang Ke studio lain Kalau ada waktu Dan memungkinkan Oh iya Kita juga sering Melihat ke studio lain Artinya kita juga Gak terlalu tertutup Harus take di sendiri Justru dengan kita Diundang studio lain Kita bisa melihat Di luar Oh ternyata Alatnya begini Oh ternyata Situasinya begini Kita bisa Apa ya Introspeksi Dan Apa ya Sebagai bahan perbandingan juga Supaya kita gak Selalu puas Yes Betul sekali Oke Yang ketiga Pilih peran antagonis Atau protagonis Antagonis Kenapa Lebih Ekspresif Kalau Protagonis Ya selalu kayak jagoan Ya aim terus ya Tapi kalau misalnya Antagonis Gue bisa main apa aja Mau teriak-teriak Mau ngomong kasar Ya kan bisa lebih ekspresif Dan memang Gak pernah Gak pernah Pengen jadi peran protagonis sih Walaupun Ketika kita ke lapangan Misalnya Lagi show apa Antagonis Punya risiko Dilempar kerikil Dicubit Dijambrak Iya Bener Dicubit paling sering Iya Gak mau protagonis Antagonis Sama kayak Obah Arya Yang lebih terkenal Mak Lampir Bukan sembaranya Beda Kalau yang dituturkan Lebih terkenal Arya Kamanda Pilih Lebih pilih Lupa bawa handphone Atau lupa bawa dompet Lebih pilih Lupa bawa dompet Kenapa mas Karena dompet ada di handphone Kita bayar Tidak pakai kiris Orang nyari sim Udah ada disini Semuanya udah Semua di file Ada KTP Semua kan ada disini Kalau dompet Oke lah Duit cash juga Sekarang udah banyak cashless kan Iya Bener Bener Nah yang berikutnya Take iklan banyak revisi Atau take iklan honornya 6 bulan baru cair Masing-masing Pasti punya reason Banyak revisi itu Kenapa Revisinya apakah dari klien Atau dari kemampuan kita Yang kurang Kalau kemampuan dari kita Yang kurang Mendingan udah ganti talent aja deh Berarti saya gak cocok Iya Tapi kalau masalah 6 bulan itu Ya Gantung lah Jadi Jadi kalau ini tergantung dari kasusnya Kalau saya dibayar 6 bulan Poh juga sebenarnya gak apa-apa ya Karena itu kan semuanya memang Dari klien sendiri kan Bukan kemauan si Entah produser Entah PH-nya gitu loh Jadi lebih Jadi lebih memilih Lebih memilih yang 6 bulan 6 bulan Oke Tapi perjadanya lebih ringan Nah Mas Yoko ini kan Sebagai owner Pasti punya Anak buah Memilih Anak buah cerdas Cekatan tapi pamri Atau punya anak buah Yang koplak Tapi gak pamri Yang koplak gak pamri Bisa diajarin Bisa diajarin Dan itulah Nanti dia bisa Akhirnya bisa juga Berikutnya Sakit hati atau sakit gigi Sakit hati itu susah obatnya Berusaha Iya berusaha untuk mengobati diri juga gak gampang Tapi kalau sakit gigi Dokter gigi yang tinggal datang Oh ini masalahnya kecil pak Karena faktor usia Atau apa ya Bisa diobatin Tapi kalau sakit hati Itu obatnya dari kita sendiri Gak semua orang akan bisa Mungkin kita bisa memaklumi mereka Maafkan mereka Belum tentu mereka punya pandangan yang sama Berarti pilih sakit gigi Sama kayak Maggie Oh iya Maggie Z Eh Iya Maggie Z Karena lengkapnya Maggie Zano Maggie Z Oh iya betul Oke berikutnya Dapat job iklan karena pitching Atau dapat job iklan karena faktor kedekatan sama klien Iya yang kedualah Kalau pitching kan masih berjuang ya Belum tentu kita diterima Kalau kedekatan sama klien kan Udah pasti Mas bantuin gue dong Oke Tapi honornya sekian Oke namanya temen kita kan Ya udah pasti kita yang kedua Kedekatan sama klien Makanya Kita harus jaga kedekatan semua orang Ya kan Namanya yang Disebut apa relationship Atau apalah hubungan baik ya Kalau kita punya hubungan baik Setiap orang pasti akan Ah gue punya ini Siapa ya Oh Eric lah Dia orangnya apa Gak pernah nuntut Gak pernah mau revisi Juga gak nentuin Harga juga enggak Gitu ya Revisi gampang Udah pasti nomor satu Kayak kita googling kan Iya Vio talent siapa Oh udah Erik nomor satu Misalnya gitu Jadi kedekatan ya Jadi jangan Jauh jauh jangan jauh kecuali kalau sekarang ini kan ada jaga jarak yang mau-ngauh jaga jarak ya itu tadi kode keras tuh mudah-mudahan dibanggil ya bulan depan oke kalau 10 lebih nih pertanyaan masih ada 2 lagi 200 pilih jadi VO talent atau setradaranya pengarah dialog ya kalau sekarang pengen jadi sutradara karena sekaligus kita juga bisa melimpahkan atau meneluarkan pengalaman sama mereka karena kita gak akan bertahan selama jadi VO talent ada kalanya memang dulu pengen jadi VO talent yang dipakai dimana-mana tapi sekarang rasanya udah gak kita sekarang pengen tunas-tunas baru yang tumbuh ini kita berikan edukasi cara mereka memaksimalkan kemampuan mereka seperti apa oke yang terakhir masih ada hubungannya dengan sutradara kalau disuruh milih milih VO talent baru tapi bisa diatur atau pilih VO senior banyak mau tergantung kasusnya karena semua kasus kan beda-beda ya itu gak bisa jadi patokan oke saya punya tokoh yang ini harus diperankan oleh orang yang senior oke nah mau gak mau kita harus pakai orang yang senior walaupun dia banyak mau walaupun dia banyak mau tapi kan kita bisa kasih kasih apa namanya beberapa persyaratan ya syarat dan ketentuan berlaku kalau mau kerjasama dengan kita gitu kan ya tapi kalau enggak ya ini kayaknya anak baru anak baru yang sudah punya kemampuan itu banyak banget sekarang ya tinggal mereka diarahkan sedikit wow ternyata kemampuannya melebihi yang sudah punya pengalaman senior oke ya tadi kita sempat ngobrol ternyata anak-anak baru ini juga banyak yang punya kemampuan yang sangat apa ya dibutuhkan di industri seperti ini yang penting kembali lagi masalah sikap attitude itu nomor satu basic yang paling kuat disitu karena kita akan bekerjasama bermitra sebagai teamwork ya itulah yang harus kita jaga nah pas banget untuk pertanyaan yang terakhir nih dengan hubungan yang barusan mas Yoko sebutkan siapa yang berhubungan saya enggak pusing saya enggak ada hubungan dengan siapapun juga tips sebagai seorang senior untuk dabar-dabar pemula atau VO talent baru dari mas Yoko tipnya ada ini tipnya pakai tidak pakai S kaset kalau tidak pakai S itu berarti kaset sudah enggak ada sekali kalau pakai tips pakai S kita harus ke hotel dulu kita ngasih tape oh iya oh iya tape juga itu ya itu tape juga ya kalau pakai S kalau pakai S dia ada yang suka ada yang enggak suka kenapa? kalau orang tua biasanya enggak mau pakai S sakit gigi jadi mereka lebih baik panjang ini saran pendapat oke iya tip saya buat teman-teman ya khususnya yang baru-baru ya karena industri ini tetap akan butuh suara-suara yang baru dan banyak sekarang ini ayo sama-sama kita bersuara dan suara syukur-syukur suara itu bermanfaat dan berguna untuk menginspirasi banyak orang dan menginspirasi yang positif caranya ya seperti apa adalah kita harus punya sikap ya kembali lagi kenapa sih selalu bicara Mas Rikyap ya karena itulah modal utama untuk kita hidup bekerja sama dalam waktu panjang ya karena sikap kita ini sikap menghargai sikap menghormati sikap saling tenggang rasa sikap toleransi dan sikap sebagai seorang profesional harus melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati ya totalitas itu yang kita perlukan jadi kalau di apa ya dikasih kesempatan ya gunakan sebaik-baiknya dan ayo kita tetap bersuara karena dengan suara kita bisa mengalahkan segalanya keren keren dengan suara kita bisa mengalahkan segalanya mantap oke dublover demikian tadi bincang-bincang kita dengan seorang legend pemilik studio iklan cut to cut Mas Haryoko dan satu yang harus diingat dari Mas Yoko attitude juga totalitas dalam bekerja dan gunakan kesempatan itu dengan baik bukan begitu Mas Yoko oke mantap oke jangan lupa selalu stay tune di KMC channel dan jangan lupa untuk subscribe like komen dan share juga follow IG KMC Studio dan IG dari Mas Yoko yes Yoko underscore C2C oke terima kasih developer sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati